Bismillahirrahmanirrahim. Arhan Pendiri dan Ketumung Majelis Pindahan Pusat Global Yayasan Malin Raya, the direction from the founder and chairman of the Central Global Leadership Assembly, of the Great Mandarin Foundation. Arussalem S.T. bin Abdurrahim Nasetyon. Materi-materi kuliah umum Sabtu Soris Panjang Masa Electric Telekonferens di Kantor Pusat Global Majelis Pindahan Pusat. Pusat Global Yayasan Malin Raya. Pusat 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 dengan elektrik telekonferens di Kabupaten Mandeling Natal Sumatera Utara Indonesia. Sabtu, 7 April tahun 2029, Matrikulung E-Tele Conference, Eksistensi Pulit Biro Lingkungan, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majulis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Maring Raya, di seluruh dunia yang dikonsentrasi tertiskan di Kabupaten Manding Natal, yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisi Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa. Nomor 231 Bulan Maret Tahun 2029, Setraday, 7 April tahun 2029, Publicly Cermatural E-Tele Conference, Existensi of the Politburo of Environment, Deburo of Geothermal, Decentral Development per Policy and Strategy of the NECB Rele Decib Assembly of the Great Mandeling Foundation, Onward White, who concerned and interacted in the games of Manding Natal, Contained in the Monday Journal, Precise Analysis of Biological Genetic Mikron of All Time, Nomor 231 Opman Mars 2029, Politburo Lingkungan, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majulis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Maring Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan Fakultas Kompensi Energi, Universitas Mandeling, untuk memutahirkan dengan memahami, Survei Resistivitas Permukaan, MagnoToleric dan Analisa Geologi Awal, Asumsi Anomali Panas Bumi dengan Potensi Kapasitas Pembangkit, melakukan kajian geofisika yang terfokus pada MagnoToleric dan Gravitasi, Lapisan Penudung dan Resistivitas, Reservoir, Analisis Basement, Pemetaan Lingkungan, dan Penaretan Sumur Pengeboran, Persiapan Peta, Geographic Information System, Pemetaan Geologi Permukaan, Sampling, Analisis Kimia, dan Interpretasi Air Permukaan, dan Fumarol, Survei MagnoToleric, Survei Graffiti, Foto Udara dan Pemetaan Lidar, Light Detection and Ranging, Integrasi Data Geologi, Graffiti, MT, dan Lidar, ke dalam 3 dimensi, Pemetaan Geologi Permukaan, Terinci Daerah Prospek, Survei Geologi Terinci di Sungai dengan PH Rendah, Survei Gas Tanah, Izin Lokasi, Rokomendasi Teknis atas upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan, Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi, Izin Usaha Ketendagaan Listrikan Sementara, Izin Lingkungan untuk Kegiatan, Eksplorasi Panas Bumi, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi, Izin Gangguan, Hinterordinante, Engineering Design and Quantity Surviving, General Civil Work, Kepala Sumur, dan Katup Panas Bumi, Pipa Selubung, Drilling Rig, Mud Lodging, Inspeksi, dan Hole Tools, dan Heart Bending, Deteksi Gas Beracun, Array Drilling, Conventional Coring, Pengambilan Inti Bumi, Pemboran Berarah, dan Measurement While Drilling, Pulih Pemboran, Penyemenan, Peralatan, Drilling, Pemancingan atau Fishing, Tegular, Pahat Drilling Beach, Uji Sumer Terbuka, dan Inspeksi RIT, Personnel of the Fleet Bureau of Environment, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy Strategy of the Dekuulidicip Assembly of the Green Mudding Foundation to recommend to the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Research and Environmental Economics, the Faculty of Economics on Management and the Faculty of Energy Compression of Maneling Obesity to update by understanding Surface Resistivity Surface, Magnotolic and Initial Geological Analysis, Assumption of Geothermal Enomalies with Generating Capacity Potential, Conduct Geobesical Studies, Focusing on Magnotolic and Gravity, Hood Layer and Reservoir Resistivity, Dispain Analysis, Environment Mapping, and Drilling Wells, Preparation of Mesh of Geographic Information System, Surface Geological Mapping, Sampling, Sampling, Chemical Analysis and Interpretation of Surface Water and Pumorals, Magnetolic Survey, Gravity Survey, Aerial Photography and Light Detection and Ranging Mapping, Integration of Geological Data, Gravity, MTA and Ladder into 3 Dimensions, Detailate Surface Geological Mapping in Prospect Areas, Detailate Geological Surface in Low pH, Reverse, Surround Gas Survey, Location Permit, Technical Recommendation for Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts of Geothermal Exploration Activities, Temporary Electricity, Business License, Environmental Permit for Geothermal Exploration Activities, Permit Tomorrow, Using Forest Areas for Geothermal Exploration Activities, Disruption Permit, Interordinante, Engineering, Design and Quantity Surviving, Generosity Work, Will Height, In Geothermal Fault, Switch 5 Drilling Rig, Mood Lodging, Downhole Tools and Hard Branding Inspection, Detection of Toxic Gases, A Rated Drilling Conventional, Coering, Rated Drilling and Measurement While Drilling, Drilling Fleet, Cementing Drilling Equipment, Fishing, Traveller Drilling Beach, Open World Test and Inspection Freak, Sabtu 14 April tahun 2029, Matriculum Italy Conference, Eksistensi 5 Orang, Anggota Politburo Listrik, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Bidang Rukum Tetangga, Yayasan Mengeraya di seluruh dunia, yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Manik Natal, yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset, Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa, Nomor 231 Bulan Maret Tahun 2029, Saturday 14 April 2021, Publis hochlegatital Italy Conference, onward white who concern and tactics interagency of money natal Contained in the money journal of this analysis of biological genetic micron over time number 231 of month-Mars of 2029 5 orang kota politbiro listrik biro panas bumi pusat pengembangan kebijakan dan strategi penyelidikan kunti tangga hiasan pengeraya untuk merekomendasikan kepada jurusan teknik sipil dan lingkungan fakultas teknologi pertanian jurusan ekonomi sumber daya dan lingkungan fakultas ekonomi dan manajemen dan fakultas konversi energi universe mandeling untuk memutahirkan dengan memahami pemetaan geologi satuan batuan interpretasi foto udara citra satelit dan model digitasi elevasi bumi deskripsi pembangkit listrik dan lapangan uap pengumpulan sampel batuan untuk setuli petrografi pengkajian bahaya vulkanik dan geoteknik pemetaan fitur termal permukaan interpretasi struktur geologi melalui foto udara citra satelit model digital muka bumi dan pemetaan lapangan petrografi penganggalan radometrik dan tipe-tipe batuan kajian engineering geologi identifikasi dini terhadap risiko geologi terutama yang berhubungan dengan vulkanisme seismisitas dan stabilitas lereng interpretasi geologi integrasi memberikan pemahaman akar riwayat geologi termasuk sejarah erupsi vulkanik di suatu daerah geofisika menginformasikan kondisi geologi bawah permukaan sebelum pengeboran geokimia distribusi dari fitur termal dan kimia cairan termal memberikan informasi penting mengenai sipet dasar dari sumber daya panas bumi dalam termasuk aliran sumber kimiawi dan massa setudah eksplorasi dan kajian sumber daya memberikan indikasi awal dari sifat dan ukuran sumber serta membantu dalam mengelola risiko yang terkait dengan program eksplorasi izin limbah dan pempaatan serbu pengeboran izin limbah penyimpanan bahan berbahaya berat beracun izin pempaatan air permukaan pengujian sumber termasuk dalamnya uji penyelesaian survei pemanasan pengujian interferensi dan uji semburan sumur pemetaan geografik informasi sistem terpadu trails model spetalahan dan imaginary dan pemetaan geologi permukaan pemetaan dan analisis gaya struktural satuan batuan dan alterasi data digunakan untuk mengembangkan rencana eksplorasi dan prognasis nasis five members of the great bureau of electrical the bureau of geothermal the center of development for policy strategy of the neck border the ship assembly of the grid modeling foundation we'll recommend to the department of civil and environmental engineering the faculty of agricultural technology the department of resource and environmental economics the faculty of economics and management and the faculty of energy conversion of modeling university to update by understanding geological mapping of rocks units interpretation of aerial photography sitelit imaginary and digital model of each elevation description of fire plants and steam valves petrographic dating and truck types collect stinking rock samples for petrographic studies assessment of volcanic and geotechnical hazards mapping surface thermal features interpretation of geological structure truck aerial photography satellite imaginary digital each model and field mapping petrographic reumatric dating and truck types geological engineering studies will identification of geological risk especially those related to vulganism seismicity and slope stability integrated geological interpretation providing an understanding of geological history including the story of volcanic eruption in area geophysic informed surface geological condition before drilling geochemistry the distribution of thermal features and chemical values of thermal properties important information regarding the nature of the deep geothermal resources including flows chemical and mesh sources exploration resource study providing an initial indication of the nature of the and size of sources as well as associating in managing research associated with exploration programs waste permits and utilization of drilling powder storage fast-term permits for hazard dolls and toxic materials permission to use surface water while testing including completion tests surface surface interference testing and well blown out test integrated geographic information system mapping terrain models land and imaginary maps and surface geological mapping mapping and analysis of structural forces rock units and alteration data is used to develop exploration and prognosis plans in sabto 21 april tahun 2029 materi kulayung italy conference eksistensi sekretaris pulibur listrik biro panas bumi pusat pengembangan kebijakan dan strategi majelis pimpinan rukun tetangga yayasan di seluruh dunia di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di kabupaten maning natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis panjang masa nomor 231 bulan maret tahun 2029 setter date 25 of mat april of two thousand twenty nine public list semester all italy conference existence of the secretary of the fleet bureau of electrical the bureau of geothermal center of development power policy strategy of the next bulletin assembly of the great modeling foundation person who concerned and acted in the agency of manding natal content and demand the journal of this analysis of biological genetic mikron over time nomor 251 of man mars of 2029 sekretaris pulibur listrik biro panas bumi pusat pengembangan kebijakan dan strategi majelis pimpinan rukun tetangga yayasan manding raya untuk merekomendasikan kepada jurusan teknik sipil dan lingkungan fakultas teknologi pertanian jurusan ekonomi sumber daya dan lingkungan fakultas ekonomi dan manajemen dan fakultas kompersi energi univers mandeling untuk memutahirkan dengan memahami sampling analisis kimia dan interpretasi air permukaan dan pumarol pengambilan sampel dari mata air panas dan pumarol untuk membantu interpretasi proses hidrotermal dan finalisasi model geologi surpi empty pemetaan perubahan di bawah permukaan pada konduktivitas listrik yang disebabkan oleh alterasi hidrotermal dalam sistem panas bumi surpi graffiti pemetakan pemahaman struktur geologi dan kedalaman dari basement menggunakan titik pengukuran foto udara dan pemetaan lidar mengidentifikasi kecenderungan struktur yang mengendalikan distribusi vulkanisme dan kecenderungan permeabilitas regional yang memengaruhi up low pulida panas bumi crash flow dan outflow integrasi data geologi graffiti empty dan lidar ke dalam model geologi tiga dimensi menyaksikan pengembangan lengkap model geologi tiga dimensi membangun pada data gravitasi regional yang ada untuk membantu menentukan lokasi dan orientasi patahan basement utama dan mengidentifikasi setiap batuan intrusif barat intrusif pemetaan geologi permukaan terinci daerah prospek menyaksikan pemetaan geologi permukaan terinci untuk mengidentifikasi dan memeriksa kembali footprint kejahatan panas bumi di area prospek yang telah dilakukan sebelumnya untuk membantu geosainsis dalam menginterpretasikan sistem panas bumi yang diidentifikasi oleh survei mt survei geologi terinci di sungai dengan PH rendah menyaksikan analisis dan untuk mengidentifikasi asal dari pulida asam di kedalaman dangkal distribusi dan potensi risiko dari keasaman tersebut untuk program pengeboran eksplorasi dan pemetaan permukaan geologi terinci di sungai menyaksikan pemetaan permukaan geologi terinci di sungai untuk mengidentifikasi dan memeriksa kembali hasil flux co2 yang tinggi the secretary of the public bureau of electrical the bureau of geothermal the center of development for policy and strategy of the name of the leadership assembly of the great modern foundation to recommend to the department of civil and environmental engineering the faculty of economics and management and the faculty of energy compression of mandeling university to update by understanding sampling chemical analysis and interpretation of surface water and femoral sampling from hot firing and femoral to assist in the interpretation of hydrothermal processes and finalization of geological models mt survei mapping surface change in electrical conductivity caused by heterothermal alteration in geothermal systems gravity survey may be understanding of geological structure and depth of basement using measurement plans points aerial photography and later mapping identifying the tendency of structure that control volcanic distribution and geothermal probability trends that affect geothermal fluid upflow crash flow and outflow integration of geological data gravity empty and later into three-dimension geological model completing the complete development of three-dimension geological model building on existing regional gravity data to help determine the relocation and location orientation of major basement pulse and identify and intrusive rocks buried intrusives detailed surface geological mapping in this prospect area completing detailed surface geological mapping to identify and re-examine the footprint of geothermal activities in the prospect area that has been done professionally this is geosciences in interpreting the geothermal system identified by dmt survey detailed geological surface on low pH rivers completing analysis to identify the origin of acidic fleets in shallow depth distribution and potential risk of dash activity for exploration drilling program and detailed geological surface mapping in the river completing detailed geological surface mapping in the river to identify the and rexamine the high co2 plug results sabtu 28 april tahun 2029 matriculum italic conference existence kepala politburo panas bumi Hai pusat pengembangan ini jaga dan strategi majelis pilihan rukun tetangga yasam rakyat di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Maneng Natal terapet dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 211 bulan Maret tahun 2029 setra date 28 oma April of 2029 public lecture material Italy conference extent of the head of the fleet of electrical the bureau of geothermal the center of development for policy strategy of the neck bulletin ship assembly of the grid modeling foundation Hai onward fight to concern and tactics indigensi of Maneng Natal contrarian demand di jurnal of business analysis of biological genetik mikron over time number 231 of man-mars 2029 kepala politbiro listrik biro panas bumi pusat pengembangan kebijakan dan strategi majelis pimpinan kunti tangga Yayasan Melenggeraya untuk merekomendasikan kepada jurusan teknik tenaga listrik dan jurusan teknik elektro fakultas teknik elektro dan informatika Universitas Mandeling untuk memutahirkan dengan memahami inspeksi kelistrikan dan penerangan yang meliputi eksistensi awan ke ke awan memiliki arus 5000 ampere sampai 200 ribu ampere dengan panas 30 ribu derajat celcius yang menyebabkan kerusakan termis elektris dan mekanis bila awan ke bumi akibat reaksi awan ke awan yang bermuatan listrik bahaya sambaran petir secara langsung dan tidak langsung pertimbangan pemasangan instalasi penyalur petir dengan indeks risiko bahaya sambaran petir petir a peruntukan bangunan minus sepuluh kosong satu dua tiga lima lima belas rumah tinggal satu bangunan umum dua banyak orang tiga instalasi gas minyak rumah sakit lima dan gudang handak bahan peledak lima belas B konstruksi kosong satu dua tiga sitri struktur kosong beton bertulang kerangka wajah atap logam atap logam satu beton bertulang atap bukan logam dua dan kerangka kayu atap saya tinggi bangunan kosong dua tiga empat lima sampai sepuluh sampai dengan enam meter kosong hai 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 12 km2 17 m3 25 m4 35 m5 50 m6 70 m7 100 m8 140 m9 dan 200 m10 d lokasi bangunan kosong 1 2 tanah datar kosong lering bukit 1 dan puncak bukit 2 e hari guru kosong satu dua tiga empat sampai tujuh Hai dua hari kosong empat hari 1 Hai 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 Tujuh er sama dengan A ditambah B tambah C tambah D tambah E lebih kecil sebelas abaikan Sambaran 11 kecil Sambaran 12 sedang 13 agak besar 14 besar Dan lebih besar 14 Terima kasih 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 equal 14 lark and less than 14 free lag lightning distribution distributor insulation in the quality minister of manpower regulation of fair two men 1989 which includes franklin system angel of protection 102 degree receiver air terminal down conductor eating rounding and eating resistance max 5 ohm and potentially dangerous room for gas proper dust fiber equation must be installed like zinc protection installation internal protection system in accordance with indonesian national standard two to five one nine nine eight seven and general requirement for electrical installation nineteen eighty seven eight two zero sumber-sumber sources inspects kristrikan dan penerangan pendidikan dan pelatihan fungsional inspektur Hai tambang pertama angkatan lima kementerian energi dan sumber mineral barang pendidikan dan pelatihan energi dan sumber mineral sepindikan dan pelatihan mineral dan batubara bandung indonesia 17 september tahun 2012 sampai dengan 23 november tahun 2012 electrical and lighting inspection training and education of fresh functional of mining inspector prospect ministry of energy and mineral resources education and training board of energy and mineral resources center for training and education of mineral and coal bandung indonesia 17th of man september 2012 to 27th of man november 2012 google translate bangkuah desa ruang lombang 1 april tahun tahun 2029 masehi base of man april 2029 and no domini thank you very much you you you